Intro Kemarin kita udah sempet bikin kompos di video sebelumnya Nah sekarang udah sekitar hampir 2 bulanan lebih Kalau kita lihat disini Ini komposnya sudah jadi Kenapa? Karena si sampah organik yang kemarin kita tumpuk Itu sudah berubah bentuk Menjadi sampah yang sudah terurai Udah gak kelihatan lagi bentuk maslinya seperti apa Kita coba bongkar si komposnya Nah kita bongkar Itu udah gak ada lagi bentuk rumput-rumputan Atau bentuk sampah-sampah organik yang kemarin kita tumpuk Semuanya sudah terurai bersatu dengan si sekamentahnya Gitu Nah ciri komposnya udah siap Ada beberapa ciri-ciri Yang pertama dia dari suhu itu sudah stabil Dia udah gak lagi memanas Sudah masuk suhu ruangan Yang stabil gitu Gak naik gak turun Terus yang kedua Dari aroma Kalau kompos yang udah jadi Itu aromanya Seperti aroma tanah Gak ada lagi aroma-aroma kayak aroma kotoran hewan Misalnya yang ada disini Kenapa? Karena semuanya sudah terurai secara sempurna Gitu Terus yang ketiga Sudah mulai ditumbuhi oleh Tanaman-tanaman Contohnya kayak gini Ini udah banyak tanaman-tanaman leer Atau gulma yang mulai tumbuh Ditumpukan kompos Yang kemarin kita bikin Ini tandanya bahwa Si kompos ini sudah layak Untuk digunakan Sebagai bahan tambahan Untuk media tanam Atau sebagai media tanam itu sendiri Gitu Tandanya sudah bisa ditumbuhi Artinya kalau sudah bisa ditumbuhi Dia sudah layak Untuk dijadikan bahan Untuk menyeburkan tanaman dan tanah Gitu Nah kalau udah jadi komposnya Sekarang tinggal kita karungin Setelah kita karungin Nanti kita akan coba Barang-barang memperlihatkan Gimana caranya mengolah lahan Dari tanah yang Belum terolah menjadi tanah yang siap ditanam Oleh tanaman Gitu Nah sekarang saya mau ngarungin dulu sih Kompos yang udah jadinya Oke Sekarang setelah komposnya kita panen Kita akan mencampurnya Dengan tanah Nanti di tanah kita akan lihat Gimana caranya mengolah tanah Yang belum terolah Menjadi tanah yang siap Untuk ditanami Itu melewati beberapa proses Yang pertama mencampur dengan kompos Yang kedua akan dimasukkan Bahan-bahan organik Pengen tau gimana cara detilnya Ayo kita ke lahan Oke Sekarang kita sudah di lahan Komposnya udah dibawa Sekarang ayo kita Olah lahan Gimana caranya dari lahan yang mentah Belum diapapain menjadi lahan yang siap Untuk ditanami Tapi sebelum kita olah Kita harus ngumpulin hijauan dulu Hijauan itu apa Semua yang berasal dari tanaman-tanaman Yang masih warnanya hijau Bisa runda-runda Rumput-rumputan Pokoknya semua yang masih berwarna hijau Itu bisa digunakan Nah fungsinya buat apa Hijauan biar Nanti pada saat kita campur ke tanah Si mikroorganisme penyebur tanahnya Punya material untuk diurai Nah kalau mikroorganisme tanahnya Punya material untuk diurai Nanti hasil Uraiannya itu yang nanti bisa diserap oleh si tanaman Gitu Jadi ayo kita ngumpulin hijauannya dulu Setelah bahan-bahannya terkumpul Udah ada komposnya Sama udah ada hijauannya Sekarang kita mulai olah lahan Langkah yang pertama Tanahnya harus kita gali dulu Sampai kita menyentuh lapisan tanah Yang paling keras yang ada di bawah Setelah kita tadi menggali dulu tanahnya Sampai menyentuh tanah lapisan Yang paling keras yang ada di bawah Kita gemburkan dulu Lapisan tanah yang paling keras tersebut Fungsinya biar apa Agar kegemburan tanahnya Bukan hanya berada di permukaan Tapi sampai ke bawah Kalau gemburnya sampai ke bawah Nanti pada saat disiram atau hujan Airnya tidak akan mengenang Karena tidak menyentuh lapisan keras Tapi lapisan yang berpori Akhirnya air yang berlebihan akan turun ke bawah Cara pengemurannya dengan menggunakan garpu Gitu Dan caranya sangat mudah Hanya ditusuk saja dengan garpu Lalu kita hancurkan tanahnya Dicongkel Sampai seluruh bagian Tanah yang mau kita olah dan mau kita tanami Nah setelah digemburkan dengan garpu Kita tabur kompos dulu Kompos Yang tadi sudah kita siapkan Tabur hingga menutupi Seluruh permukaan dari tanah tersebut Setelah kompos yang menutupi seluruh permukaan tanah Yang telah digemburkan tadi Kita taburkan hijauannya Sampai semua hijauannya menutupi Semua permukaan tanah yang kita olah Setelah ditabur hijauan Pisan terakhir kita taburkan kompos kembali di atasnya Sehingga menutupi semua permukaan hijauan Yang sudah kita aplikasikan ke tanah yang kita olah Setelah kita taburkan kompos Kita tutup dengan tanah yang tadi kita gali Kita keluarkan sebelumnya Oke setelah tadi lapisannya sudah kita kubur kembali Dengan tanah yang kita gali Ini harus kita diamkan dulu Kurang lebih sekitar 21 hari Agar apa? Agar mikroorganisme dalam tanah dan kompos tadi Menguraikan material organik yang kita masukkan ke dalam tanah ini Dan pada saat proses penguraian itu Akan terjadi perubahan suhu Dan unsur kimia tanah juga Dimana perubahan itu Kalau kita langsung tanam Itu bisa berakibat kurang baik buat tanaman yang kita tanam Itu harus ditunggu dulu sekitar 21 hari Nah sambil menunggu Kita bisa menyemai Selama 21 hari Jadi pada saat Si bedengannya jadi Bibit sudah jadi Nah ini contoh tanah yang sudah siap dipindah tanam Jadi semua material organik yang tadi kita masukkan ke dalam tanah ini Sudah terurai Sudah menjadi seperti tanah Si strukturnya dan bentuknya dan warnanya juga Itu tandanya sudah siap untuk dipindah tanamkan Nah cara pindah tanamnya Ini saya sudah punya bibit-bibit tanaman Tadi ya pada saat kita menunggu si bedeng ini untuk siap tanam Kita juga menyemai Jadi pada saat bedeng ini siap tanam 21 hari Usia bibit juga sudah cukup untuk dipindah tanamkan Jadi paralel antara menyemai dan mengolah lahan Nah ini contoh bibit-bibit yang sudah berusia 21 hari Ini bibit pakcoy Yang sudah siap untuk dipindah tanamkan Ini daunnya sudah berjumlah 4 Dan dari ukurannya juga sudah cukup untuk dipindah tanamkan ke lahan utama Caranya mudah Pertama kita buat dulu lubang-lubang Lubangnya sedalam Si bibitnya Kalau bibitnya sekitar dalamnya 5 cm Kita buat lubangnya sekitar 5 cm Nah Dalam menanam atau pindah tanam itu ada jarak tanam Jarak tanam itu untuk apa? Agar si tanaman itu bisa tumbuh dengan ideal Tanpa harus serbutan gitu Dan masing-masing tanaman itu punya jarak tanamnya sendiri-sendiri Nah kalau untuk pakcoy Atau pada umumnya sayuran-sayuran daun Itu jarak tanamnya sekitar 15-20 cm Gitu Nah ini sudah saya buat lubang Beberapa lubang dengan jarak tanam sekitar 15-20 cm Nah cara pindah tanamnya Mudah Tinggal dipencet sedikit tray yang ada di bawahnya Sudah sedikit tray-nya Lalu kita tarik Untuk melonggarkan tanahnya kita pencet sedikit Tray di bawahnya Lalu kita tarik si bibitnya ke atas Usahakan Si Wilayah perakarannya atau media semainya itu Tidak rusak atau tidak terganggu Kenapa? Karena kalau si media semainya rusak Akarnya rusak Nanti tanamannya stres akan layu dulu gitu Pada saat dipindah tanamkan ke Tanah yang sudah siap tanam tadi Tapi kalau misalnya Akarnya aman tidak rusak seperti ini Insya Allah dia akan lebih kuat dan tidak mudah stres Pada saat dipindah tanamkan ke lahan utama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!